ZOMBIE APOCALYPSE Ini ketuk untuk mulai aja Belum gue ketuk-ketuk dari tadi ya Ini bener-bener masih fresh Gue belum tau dalamnya kayak gimana Dan gue juga penasaran nih Kira-kira SSR pertama gue itu apa cuy Wah apakah kita perlu re-roll Nanti ke depannya gue juga bakal bikin konten Seputar tips ya Re-roll buat karakter-karakter apa aja Yang worth it untuk diambil ya di game ini ya Karena gue udah pelajarin juga tuh Seputar karakternya mana yang worth it Mana yang enggak Mana yang wajib di-build Mana yang wajib untuk di-re-roll kan Jadi kita lihat nih Mudah-mudahan sih gue langsung dapet karakter yang gue mau Ya gue lupa namanya siapa Cuman gue tau gitu Wujudnya kayak gimana Dan satu karakter ini adalah Salah satu karakter yang menurut gue tuh Wajib dimiliki di awal-awal Karena bakal ngebantu progres kalian Dari segi PvE dan PvP juga gitu Jadi ya gue udah belajar tipis-tipis lah ya Mudah-mudahan sih gue langsung dapet SSRnya disini Berhenti lah Asta Kok tak mungkin menang melawannya Wih di mantap ngeri juga Insta kill katanya Elemennya gak ada ya Dan gue denger-denger katanya MC-nya gak bisa pake sihir Padahal gue belum nonton Gue kena spoiler duluan nih Aduh yaudahlah Nggak apa-apa nih gue nonton dari gamenya aja lah ya Walaupun anime belum nonton nih Gue belum start marathon guys Nanti gue bakal start marathon ini Demi game Black Lover ini cuy Wih dih Anak bocil aja udah bisa ngeluarin api guys Sihir adalah segalanya Wajah Cuman kalau satu-satunya orang yang kudengar tak bisa pake sihir sama sekali Wah bener ya Jadi beneran dia gak bisa pake sihir cuy MC-nya ya Luar biasa Mage tingkat pemula Biar aku aja yang potong kayunya Wadih Apa itu Rasengan Gila Buset Keren banget ini animasinya ini Serius nih mereka seumuran Wih gila ini bakal seru sih Ini bakal seru sih Ini bakal seru sih Asli SSR apa nih Ayo dong gue pengen liat SSR Jadi kita skip aja kali ya Tapi gue penasaran ceritanya Kita liat dulu lah ya guys ya Karena gue gak pernah nonton anime Gue pengen ngeliat dulu ini Animasinya ini Oh mungkin dia berimpian seperti Siapa tuh penyihir yang membunuh raksasa besar ini ya Gue gak tau namanya siapa Waktu berlalu dan tibalah hari yang telah dinanti-nanti Pinggiran desa HG dunia 1 Mantap sekali Let's go Episode 2 mulai quest Ini gue belum go binding pake WASD gue ya Karena gue main di komputer Gue udah download di handphone sih Jadi gue bisa main di handphone juga ya Iya Ini bisa dijawab kah? Iya Penduduk desa HG Pokoknya kita Kita sampe dapet SSR ya Kita bikin video ini Kita sampe dapet SSR Gue penasaran banget nih Kalian pasti penasaran Kan SSR akun utama gue ini Seperti apa ini? Apakah kita perlu re-roll? Apa tidak? Jujur gue juga re-rollnya pengen tau ya Apakah lama apa enggaknya nih Mudah-mudahan sih gak lama ya Ini sih bisa di skip ya Bulan Maret Saat Firefly melayang-layang Sekali setahun di seluruh kerajaan Clovers Siapapun sudah mencapai usia 15 tahun Akan berkumpul untuk menggisari Upacara pengenunggaraan Grimoire Seluruh kerajaan Kenapa ini penuh dengan Grimoire? Grimoire ini apa ini? Ih gue pengen nonton banget anime ya Coy Keren banget ya Gue kelihat story lore-nya dari game-nya aja Keren banget kayaknya ya Aku segera menyusul Gue suka MC yang antusias tuh gini guys Kayak modelan dia ini Yang kayak semangat terus ya Walaupun dia lemah ya Walaupun dia gak punya sigir atau gimana tuh Tapi dia tetap semangat mengejar impiannya Kayak Naruto aja tuh Waduh yan banget gue anime anime kayak gini nih Grimoire punyaku sendiri Dia gak dapet ya Waduh dia gak dapet guys Apa karena dia gak punya sihir ya Wah sedih banget coy Ya dia gak dapet kah Wih Atau apa nih Grimoire-nya yang GG kah? Yang legend kah? Atau apakah ini? Oh bukan Kirain Kirain punya si ini Ternyata punya dia Clover daun keempat Waduh daun empat Kenapa daun empat? Gue gak ngerti daun empat coy Seperti legenda Wah Gila Gila Keren banget Ceritanya Aku akan menjadi raja penyihir Ah cuman dia arogan guys Cuman dia kayak Sengah gitu ya Aduh gue kira ke si ini Ke si yang gak punya sihir ya Tuh Wah ini nih Gue suka nih Yang pake kerja keras begini ya Akulah rivalmu Wah Geng lah Boleh 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 Oke 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 Ariye nih Wah ini siapa itu? Bocah jenius Yang berasal dari desa kecil yang terpencil Wah oke oke Cukup mengerti gue Cukup mengerti Let's go Keren 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 Ayo ayo Gacha 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 Belum gacha kah? Apa maumu? Siapa kau? Hingga baru-baru ini Di kalangan Ordo Kesatria Ini Clovernya berapa? Clovernya cuman tiga guys Grimoirenya Clovernya cuman tiga ya Aku hanyalah pencurinya lah Tukang curi kan dia Wah Grimoirenya diambil coy Hanya bisa digunakan oleh pemilik yang dipilihnya Ada banyak collector di pasar gelap Yang mau bayar mahal Untuk mendapatkan benda unik itu Wah Wah Tukang curi guys Tukang copet guys Tukang copet Grimoire co Jangan-jangan Ah tapi ini Clover tiganya itu kan ini Yang Clover Apa? Buku Grimoire itu Dia cuman bisa Dipake Kalo Grimoirenya yang milih gitu ya kan Kalo gak salah Kesimpulan gue Saya ref Refsci Refsci salik Wiss Gila Oke Kita lawan ya Ini kayaknya udah mulai lawan nih Kayaknya mulai tutorial battle deh ini Gak punya sihir mau gimana ngelawannya cuy Wuh Wuh Gesit cuy dia cuy MC nya gesit ya Oke Pake ini great Oh ada weakness-weaknya Oke Ada weakness-weaknya ya guys ya Bisa kita liat ya Ada weakness-weaknya cuy Ini dia elemennya apa nih Gue udah belajar sedikit sih Elemennya ada elemen warna biru Hijau Merah juga ada ya Gue udah liat-liat Dan katanya Yang paling bagus itu adalah Elemen biru coy Elemen biru adalah Elemen terkuat ya Bagus Maksudnya bagus Buat dari segi PVE-nya Segi PVE-nya Elemen biru tuh bagus Karena di buffer Kalau gak salah Di elemen biru itu Kalau gak salah guys Karena gue masih Mencari-cari informasi juga ini Waduh Kena kurung deh guys Iya lah Lu gak bisa pake sihir Mau gimana lawannya coy Kemampuan penyihir di luar desa Drimoire nya dicuri dong Kurang ajar banget Keistimewaan rantai ini adalah Bisa mengukur kekuatan sihir Siapapun yang tersentuh olehnya Dan gue tak punya kekuatan sihir Ramah sekali Gila didiskriminasi banget ya Orang yang gak punya kekuatan sihir Didiskriminasi coy Oi Kau yang akan menangkan Yang itu bukan menangkan Ini bukan menangkan Waduh Astah Seorang rival Wah Diakui menjadi rival coy Wah Sekarang Waduh Waduh Keren banget Gue merinding gila Gue merinding gila Waduh Kelover aja Dilimah Jangan bilang Punya Asta Wah, gila cuy Keren banget, gokil Wah, kalian kalo yang nonton anime-nya sih Pasti kayak biasa aja ya Karena gue belum nonton anime-nya Di ketiga halai pertama Daun semuanya adalah Integritas, harapan, dan kasih Oke, itu tiga ya Integritas, harapan, dan kasih Kalau empat, apa empat? Di halai keempatnya adalah Keberuntungan Ah, halai kelima apa? Halai kelima Bersiaga sosok iblis Buset Ada sosok iblisnya coy Ada sosok iblisnya cuy Iron will Oke, debuff ini Ada skill debuffnya sekarang ya Ada skill debuffnya sekarang cuy Wah, gila Mantap Ya, ini gue suka nih Game-game turn-based kayak gini ya SP-nya udah penuh Oke, 8 per 8 Animasi ultinya Kita lihat Wah, gila Mirip Demon Slayer ini Bahkan tanpa kekuatan sihir pun Aku akan menjadi Raja Penyihir Anjay Keren banget coy Jalan Ninjaku Oh, sihirku Kirain jalan Ninjaku gitu kan Ternyata sihirku coy Waduh, gila Ini story-nya awal-awal Panjang banget ya Belum tutorialnya Ini udah termasuk tutorial gak sih Gila Tapi si rivalnya itu Rivalnya dia Dia gak terlalu ini loh Gak terlalu tinggi hati guys Dia tetap rendah hati Tapi sayangnya orang-orang pada gak ngeliat Kalau dia 5 Dia punya 5 Clover Grimoire Lagi-lagi kau menyelamatkan hidupku Akanku bayar utangku Aja, ini keren sih Ini keren sih Ini mirip Danheng Kalau kalian yang main Honkai Star Rail ya Ini mirip Danheng Dan nanti gue juga ada Bakal bikin video juga sih Kalian jangan sampai Melakukan kesalahan-kesalahan Tertentu gitu ya Ada beberapa hal yang pengen gue remind Di game ini Cuman nanti aja lah Gue masih harus mempelajarinya lagi Sekalian gue Naikin jam terbang gue Di game ini ya Jadi gue bisa mengedukasi dengan baik dan benar gitu Soalnya gue baru belajarnya tipis-tipis ya Seputar game ini Jadi biar gak salah langkah Gacha awal udah pasti dapet SSR gak sih? Dapet SSR awal-awal pasti gak sih? Gereja Desa HG Oke ini bakal gue jalanin dulu aja kali Karena kalau misalkan gue Akhirnya tiba-tiba Komitan Konfirmasi Ini mungkin bakal gue jalanin aja Tutorialnya dulu Mungkin ya nanti Kalau misalkan udah bisa gacha Baru kita lanjut lagi ya Karena kalau misalkan gue masukin semuanya ke video Bakal panjang banget guys Jadi ditunggu bentar ya Disini kita udah baru kebuka aja Ini summonnya ya Ternyata gak lama Dari itu langsung kebuka Cukh summonnya Ini kayaknya masih summon awal Masih summon gratisan Gue pengen tau nih Tandanya kalau SSR apa Kalau SR tuh apa Ini kayaknya SSR sih Ini kah? Ini saatnya kita reroll-reroll kah? Disini dapet summon gratis ini kah? Oke SR Ini apa? Ini SSRnya kah? Siapa ini coy? R Oh ini R doang rupanya Gila R aja animasinya begitu ya R aja animasinya begitu Kita dapet Suster Lily Anjay Suster Lily guys Oke masih sama animasinya Supporter R Oke ini apa nih? Ini sedikit berbeda nih masinya nih Oh ini kartu Masih sama nih Masih lah dia lagi kocak Mana SSR gue? Oh ini kah? Jangan mendekat lagi Wah ini SSR gue cuy Debuffer Charlotte Roseli Wah Charlotte boleh sih Charlotte debuffer oke lah Gue ambil lah Charlotte ya Ini kayak semua orang beda-beda atau sama guys? Kalian coba komen di bawah guys ya Kayaknya kita Ini sih Beda-beda sih Ini dapet Charlotte Charlotte sih oke sih gue Charlotte juga termasuk Termasuk char yang pengen gue bahas Soalnya Charlotte ini Tapi bukan yang top tier ya Yang top tier ini beda lagi namanya Lupa gue Berarti udah ya Kurang lebih gitu doang ya summonnya Yang kita gak dapet gacha gratis lagi kah? Terima semua Oh dapet 10 nih guys Oke Terima semua Ini harus diambil satu-satu kah? Kita dapet SSR itu Sama dapet 10 kali gacha Oke kita coba ya Kita coba 10 kali gacha Pertama Di ini ya Apa? Rate up ini kah? Oh ini Ini kartunya Oke Berarti kalau mau gacha disini ya Drop rate rate up summon Skill page Ini skill page summon Guaranteed SSR Ini drop rate meningkat Ini event ya Rate up musiman Ini blue yummy Oh bukan blue yummy coy Blue yummy Gue lebih mau blue yummy sih Ketimbang ini ya Summon tersedia 10-11 Coba kita liat probabilitasnya dia Probe rate up SSR Rate up mage Carlot mana ya? Oh ini nih Gue pengen ini nih Si lotus Iya gue pengen lotus coy Disini bisa dapet lotus ya? Rate-nya lebih tinggi kah? Oh rate-nya lebih tinggi Yaudah kita gacha disini aja kali ya Kita coba gacha 10 aja disini Kita coba Mana tau dapet ya Kalau gak dapet ya Udah lah ya Mau gimana Boom Boom Wih dapet coy Dapet kan itu kan? 10 pertama dapet loh Oke sabar Eh 10 pertama Blue yummy gue ambil ya Blue yummy bagus guys Blue yummy guys Oke ini kita skip aja Ini siapa ini? SR Aduh oh iya Ada SR juga yang gue incer coy Ada SR juga yang menurut gue Wajib banget kalian Kalian dapetkan sih Menurut gue dapet ya Wah dapet si ini Dapet si Asta dong kocak Asta oke lah ya Dapet Asta coy Oke kita lewati aja ya Ya ini gue ambil aja lah akunnya ya Nanti kita Gue bakal reroll sekali Gue liat sehoki ini apa enggak ya Wah anjay Mantap juga dapet yang disini ya Sebenernya gue pengennya blue yummy gitu Blue yummy oke sih Cuman Asta ini yaudah lah Gue ambil lah Dengan lapang dada gue ambil Kita summon gratisan aja Gak usah banyak berharap ya Gak usah banyak berharap Hijau pun gak masalah Oke mantap Oke guys Kurang lebih seperti itu ya Coba kalian komen di bawah guys Menurut kalian Gue hoki atau emang semua orang seperti itu guys Karena gue gak tau ya Ini baru akun pertama gue Gue belum sempet reroll juga kan Jadi gue gak tau nih Apa aja Ini nih kayak gini nih Hoki apa enggak nih Awal-awal ini Dua SSR ya Langsung aja komen di bawah Oke Gue tutup dulu guys Terima kasih semua buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax